Selamat pagi pemirsa Presiden TV, bergabunglah bersama kami di Presiden News Pagi. Untuk berita selengkapnya, saya Nekhoy Spardila bersama Anda. Data PBB mengungkapkan sebanyak 10% dari total populasi penduduk dunia atau sekitar 650 juta orang adalah penyandang disabilitas. Lebih dari itu, laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa 20% dari penyandang disabilitas di seluruh dunia berasal dari kelas ekonomi lemah. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Dalam rangka memajukan kesetaraan dan menghapus diskriminasi, negara harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menjamin tersedianya akomodasi yang beralasan. Selain itu, kebijakan-kebijakan khusus yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan de facto bagi penyandang disabilitas tidak boleh dianggap sebagai diskriminasi. Jadi, seperti apa penyesuaian yang beralasan yang dibutuhkan oleh setiap jenis disabilitas sebagai wujud kesetaraan hak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!